Intro Beberapa minggu yang lalu, Ganjar bersama rombongannya hadir di Solo. Dia memasang wajah bengis sesekali melempar wajah sinis. Dari sorot matanya, politikus berusia 55 tahun ini sedang dalam krisis kepercayaan diri untuk menyongsong persaingan Pilpres pada 14 Februari 2024 mendatang. Apalagi yang dihadapi mereka adalah Prabowo Gibran yang sangat jarang bikin kesalahan. Apa buktinya Ganjar tidak percaya diri hadapin pemilu kali ini? Lihat saja pernyataan Ganjar saat ia tiba di Solo yang notabinenya rumah bagi Gibran. Alih-alih memaparkan visi misi atau tuang prestasi untuk menarik suara masyarakat Solo pria berambut putih itu justru membawa nama partai PDIP sebagai tameng untuk menarik suara. Ganjar sadar warga Solo tidak bisa ditipu dengan kata-kata manisnya. Kenapa demikian? Pertama, Solo bagian dari Jawa Tengah di mana Solo dipimpin oleh Gibran dan Jawa Tengah dipimpin oleh Ganjar Pranowo. Masyarakat di sana bisa menilai secara langsung bagaimana perbedaan kota Solo versus Jawa Tengah. Sehingga apabila Ganjar nekat untuk menjual visi misi atau prestasinya, maka itu dianggap bohong. Karena pada intinya, Ganjar tidak punya prestasi apa-apa. Gak percaya? Coba lihat data berikut ini. Ganjar ini tipe orang yang bertopeng. Sangat-sangat berbahaya apabila diberi kuasa. Dia bisa meloncat bak kutu, mengurusi kota lain sementara kotanya masih berkutat dengan kemiskinan terparah. Parahnya lagi, saat masyarakat Jawa Tengah butuh kehadirannya untuk menyelesaikan masalah kesehatan, pangan, dan pelanggaran ham di wadas. Ganjar justru berusukan ke Tanjung Priuk yang notabenenya itu bukan wilayahnya Ganjar. Rakyatnya ditelantarkan demi cari muka di wilayah orang. Apakah orang yang seperti ini yang kalian mau? Jadi sudah sangat tepat sekali. Ketika Ganjar hadir di Solo, dia tidak menjual visi-misinya atau menggoreng prestasinya. Bisa-bisa dia dilempar batu oleh warga Solo yang tak buta matanya dan terbuka pikirannya. Lagi pula, mau melawan Gibran secara head-to-head pun, Ganjar tak punya kuasa. Ini beberapa perbandingan prestasi Gibran versus Ganjar. Pertama, dalam hal ekonomi. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi di Solo mencapai 6,25 persen. Dimana sebelum Gibran menjabat, ekonomi di Solo minus hingga 1,74 persen. Sedangkan di Jawa Tengah, di tahun 2021, pertumbuhan ekonomi di sana hanya 3,69 persen. Dimana pertumbuhan tersebut berada di bawah rata-rata nasional. Tapi anehnya, Ganjar masih bisa tersenyum melihat masyarakat Jateng yang sengsara. Misalnya pengangguran. Menurut data BPS, jumlah pengangguran di Jawa Tengah mencapai 1,8 juta orang. Bahkan di bidang pelayanan publik dan kesehatan, provinsi Jateng tergolong masih buruk. Tak heran, karena itulah kinerja Ganjar terus dipertanyakan. Selanjutnya dari segi tingkat kriminal dan korupsi. Menurut data resmi BPKP RI, telah terjadi tindak korupsi di Jateng secara menyeluruh. Yang tersebar di 25 kabupaten kota di provinsi Jateng. Hebatnya dari 25 kota tersebut, kota Solo yang tidak termasuk di dalamnya. Jadi, wajar kalau dengan segudang prestasi itu, Gibran tak takut apabila ada paslon lain di luar Solo yang berupaya untuk merebut suaranya. Dan apabila Gibran berhasil menang pada Pilpres 2024, maka ia akan mengukir sejarah sebagai wakil presiden yang menang lewat jalur independen setelah PDIP memecatnya. Dengan fakta itu, keadaan seharusnya berbalik. Tetapi apabila mereka masih tetap meremehkan Gibran hanya karena usia, maka siap-siap saja mereka akan dipermalukan. Sama seperti Mahfud MD dan Caimin. Dua pejabat yang katanya senior, tapi tidak tahu apa-apa soal tatanan bangsa dan negara. Sebenarnya lebih dari itu, yang terlihat justru bukan meremehkan, tetapi menakutkan. Ganjar dan PDIP tak mau terlihat lemah hanya karena seorang Gibran maju jadi wakilnya Prabowo. Makanya agar terlihat kuat, musuh Gibran membuat narasi usia dan pelanggaran kode etik agar seolah-olah argumen PDIP tidak terlihat ke kanak-kanakan. Daripada terus menyudutkan Gibran, bagaimana kalau pertanyaannya dibalik? Dengan catatan buruk ganjar sebagai gubernur Jawa Tengah, apakah tidak keliru memaksanya untuk maju sebagai calon presiden? Negara ini terlalu besar kalau hanya dijadikan pencitraan media sosial. Ingat, infrastruktur di Jawa Tengah salah satu yang paling tertinggal di Indonesia. Bagaimana mungkin ganjar bisa merawat atau melanjutkan IKN yang secara anggaran dan kesulitan geografis jauh lebih sulit dibandingkan dengan Jateng? Masa hanya karena populer lewat pencitraan konten YouTube, PDIP tak bisa berpikir objektif? Dilahin tempat, Jokowi masih memantau pergerakan politik ganjar. Bahkan, Jokowi sudah tahu skenario apa yang disusun oleh PDIP dan ganjar sewaktu datang ke Solo. Pendukung Jokowi menunggu hingga hari ini apa tanggapan beliau. Hari ini, untuk diketahui semua, Jokowi tidak akan bereaksi apa-apa secara tutur kata. Tetapi, Jokowi akan membalas kampanye ganjar dengan ikut turun ke lapangan. Kalau kalian sadari, PDIP dibuat terjepit dengan intensitas Jokowi yang saat ini makin sering turun ke lapangan. Di satu sisi, PDIP dan ganjar jadi overthinking apakah belusukan Jokowi itu murni untuk kerja atau diselubungi oleh kampanye hitam untuk mendukung Prabowo Gibran. Sementara di sisi lain, apabila PDIP terlalu menyerang, mereka akan blunder sendiri dengan ucapannya. Ingat, Jokowi pemegang kunci. Kemana arah Jokowi, maka kesitu juga kemenangan mengikuti. Artinya, menyerang Jokowi sama dengan mati. Kedua, soal toleransi. Perbandingan ganjar dan Gibran soal keterbukaan akan perbedaan keyakinan juga jadi faktor penentu. Sudah beberapa periode ini, calak yang fanatik mengalami kekalahan. Dalam laporan Indeks Kota Toleran atau IKT tahun 2022 yang dilakukan oleh setara institut menempatkan kota Solo sebagai kota keempat paling toleransi di Indonesia. Dalam penilaian tersebut, menggunakan empat variabel. Sehingga bukan tanpa sebab kota Solo masuk peringkat terbaik. Setiap akhir tahun atau perayaan Natal, seluruh kota-kota di Solo menggelar lagu-lagu rohani dan memasang ornamen Natal di tempat publik. Tak hanya bagi umat Kristiani saja. Gibran juga melakukan hal yang sama bagi umat Hindu. Pemkot Surakarta ikut merayakan nyepi. Festival Ogo-Ogo menjadi event yang baru kali pertama digelar di Plaza Balikota dan disaksikan warga lintas agama serta etnis. Dan ini semua tentunya berkat Gibran. Sementara Jawa Tengah, agama seperti Hindu, Buddha atau yang lainnya kurang mendapat sambutan. Meskipun demikian, Jawa Tengah masuk dalam kategori provinsi paling toleransi. Kembali ke awal, pertanyaannya, kenapa sewaktu Ganjar berusukan ke Solo, ia tidak berani mengkampanyekan dirinya sendiri? Justru dia menjual nama PDIP untuk mendulang suara warga Surakarta. Menurut kalian, apakah ini bentuk dari pesimisme Ganjar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. And see you next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax